Kode masalah OBD-2 deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan modul monitor tekanan ban, apa artinya? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah pemecahan masalah dan am, perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pabrikan, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kawat. Dalam sistem komunikasi, kode ini berarti bahwa modul sistem pemantauan tekanan ban, TPMS, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN-BUS. Tanpa bus-CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Sistem TPMS menerima sinyal frekuensi radio dari sensor tekanan ban. Input ini digunakan untuk memberitahu pengemudi ketika tekanan ban terlalu rendah dengan simbol di dashboard dan dalam beberapa kasus pembacaan tekanan ban aktual pada modul overhead. Input ini juga dikomunikasikan ke modul lain melalui sistem komunikasi bus. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi. Gejala, gejala kode mesin U0127 dapat meliputi TPMS Light On. Penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN-BUS+, buka di sirkuit BUS-CAN, pendek untuk daya di sirkuit BUS-CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit BUS-CAN, buka power atau ground ke modul TPMS. Paling umum, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan. Titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis. TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0127, cobalah mengakses modul TPMS. Jika Anda dapat mengakses kode dari modul TPMS, maka kode U0127 adalah kode terputus-putus atau kode memori. Jika tidak dapat mengakses kode untuk modul TPMS, maka kode U0127 yang diatur oleh modul lain aktif. Dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah hilangnya daya atau ground ke modul, periksa semua sekering yang menghidupkan modul TPMS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul TPMS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung. Jika ada perbaikan, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0127 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul TPMS. Jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka sekering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda. Jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus scan C pada kendaraan Anda. Yang terpenting adalah konektor modul TPMS. Lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol TPMS. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik. Jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul TPMS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan. Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM. Pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul TPMS. Dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana sumber daya utama dan dasar masuk ke dalam modul TPMS. Hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan. Dengan modul TPMS masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+. Tegangan baterai yang masuk ke konektor modul TPMS dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik. Jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi. Anda melihat pembacaan tegangan baterai. Pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga. Kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground. Sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi. Jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya. Selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi. Temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit. Dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+. Dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C. Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi. Pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key-on yang fluktuatif. Periksa spesifikasi untuk pabrik Anda. Jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0127, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari diagnostik otomotif yang terlatih. Karena ini akan menunjukkan modul TPMS gagal, sebagian besar modul TPMS ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.